ya kita kembali lagi di markiplos mari kita ngoplos ala kangito di video sebelumnya kita saya sudah buatkan oplosan yang berdasar amis nah berikutnya adalah akan saya buat dengan racikan aroma wangi tapi masih ada unsur amisnya yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe like share dan komen di kolom supaya saya lebih bersemangat lagi menciptakan kreasi-kreasi dan racikan-racikan umpan bukan maksud menggurui bukan maksud memintari tapi kita sharing aja karena ini untuk urusan esen dan oplosan karena tidak ada takaran pasti semua berdasarkan dari pengalaman dan uji coba yang kita lakukan dari beberapa oplosan yang saya share dan hampir semua racikan yang saya share di YouTube channel ini semua kita udah uji coba dan rata-rata makan secara normal walaupun ada beberapa yang mungkin hasilnya kurang bagus tapi ada faktor tapi minimal saya akan memberi gambaran kepada teman-teman bahwa ngoplos itu gampang bahwa ngoplos itu enggak perlu mahal dan enggak perlu ribet ini kita kasih racikan yang biasa kita pakai untuk aroma wanginya kalau sebelumnya amis kita buat aroma wanginya ikutin terus jangan kemana-mana ya kalau di video sebelumnya saya menggunakan full esen tanpa pasta untuk aroma wangi kali ini saya ada gabungan pastanya ya kita ada pasta stroberi ada pasta nangka kemudian ada esen stroberi kemudian ada banana ini alkohol base kemudian ada choya ini oil base kemudian tenggiri dan kita menggunakan aksiri atau triggernya yang paling itu menggunakan almond ini ada satu dua tiga tujuh bahan kita akan racik ya pasta nangka ini 50 berarti kurang lebih setengahnya ya 25 mili ops Oh kebanyakan kebanyakan 5 mili kita balikin lagi kemudian ini catatan saya ada di handphone pasta stroberinya 10 mili 10 mili berarti 25 tambah itu berarti 35 ya seles 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 setelah 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 ih terus untuk penguat stroberinya kita menggunakan tetap 10 mili stroberi lesson ya jadi 35 ke 10 45 cu 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 nah oke kemudian banana 10 mili 45 ke 10 tambah 10 55 mili nah kemudian choya 15 mili choya 15 55 tambah 15 berarti 60 70 ya oke kemudian penggirinya 15 mili juga itu 85 berarti 85 kemudian al kita isma almon ya almonnya lima mili berarti 80 berarti 85 85 90 wuah aroma almonnya keren nah ini dia oplosan kita dari 1 2 3 7 7 ini yang pasta nangka dia kelihatan water base kemudian ini ini strawberry juga ini yang eh banana ya tadi ya banana sama strawberry lesson dia kelihatan seperti bercampur antara lesson apa water dan oil kalau ini sudah jelas oil nah ini bisa nah ini teman-teman harus hati-hati karena eh bahannya ada tiga ada oil base water base sama alkohol base nah hati-hati karena apa dalam hal pencampuran harus bener-bener rata supaya kalau itu bisa bener-bener ngeblend terus hasil terbaik adalah esen itu didiamkan dulu maksudnya karena setiap esen mempunyai otomatis punya kandungan chemical atau kimia yang kimia pengikat istilahnya dia kalau lama eh kemudian bija saling 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 apa istilahnya saling mengikat baru mengeluarkan hasil maksimal ada yang bilang esen makin lama makin keren makin bagus ada yang semakin lama semakin melemah nah sekali lagi untuk eh nyampurnya supaya bener-bener ngeblend karena kita nggak pakai alat stirrer yang biasanya stirrer kita bisa muter sendiri ini nggak kita langsung tuang aja di kelas aqua kayak gini atau botol paling bagus sih botol kaca ya kalau esen ya mainan esen ya tapi ini sudah bisa lah cukup mewakilin kita tutup kita kocok cocoknya yang lama anjir lama banget makin lama makin bagus nah ini sudah bisa kecium nih kasih aromanya nah ini yang sederhana yang sederhana dan bisa diaplikasikan di ikan kecil ikan besar gitu bisa ini jangan khawatir kalau pakai bisa sampai satu tutup enggak akan masalah enggak akan overdosis karena enggak ada yang mematikan saya sudah kasih saya sudah kasih racikan racikan amis kemudian wangi ikutin terus saya karena setiap senen insyaallah kita akan kasih satu racikan esen khusus untuk temen-temen so ikutin terus youtube kita marki plus mari ngoplos ala kang ito sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati